Intro Permasalahan sampah kini menjadi isu krusial di kecamatan Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di sungai Cipalebuh, kampung Cigodeg, tumpukan sampah nampak menggunung. Bahkan sampah tersebar hingga pinggiran jalan dekat pemukiman warga. Tak hanya merusak estetika lingkungan, kondisi ini juga menimbulkan potensi ancaman kesehatan bagi masyarakat sekitar. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Menjadi faktor utama terjadinya tumpukan sampah di aliran sungai tersebut. Selain menimbulkan pemandangan yang tidak sedap, tumpukan sampah ini juga menimbulkan aroma busuk yang menyengat. Berdasarkan pantauan garut60detik.com, warga merasa kesulitan untuk membuang sampah dengan benar. Faktor utama adalah tidak tersedianya tempat pembuangan akhir yang memadai di kecamatan tersebut. Sehingga banyak dari mereka terpaksa membuang sampah sembarangan. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah menegaskan. Kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pengolahan sampah. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tersebut bahkan menegaskan. Hak setiap warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun nampaknya hal tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan di kecamatan Pamengpek. Masyarakat meminta perhatian pemerintah daerah Kabupaten Garut untuk segera mengambil tindakan. Selain menyediakan TPA, edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengolahan sampah juga perlu ditingkatkan. Terima kasih telah menonton!